Pasca diamankannya mantan Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Pol Verdi Sambo di Mako Brimob, sodara penebalan pengamanan ini terlihat di gerbang Mako Brimob. Pengetatan pengamanan juga terlihat di kompleks rumah Kadif Propam pada Maksabtu malam. Suasana penjagaan di depan pintu masuk Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat diperketat. Sejumlah personil kepolisian berjaga dengan senjata lengkap. Penjagaan tersebut diperketat, pasca diamankannya. Mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo di Mako Brimob. Verdi Sambo ditempatkan di tempat khusus karena dianggap melakukan ketidakprofesionalan dalam olah TKP dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinasnya. Sementara itu, sodara di area kompleks tempat tinggal Irjen Pol Verdi Sambo di kompleks pertambangan Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu malam dijaga ketat petugas keamanan kompleks. Petugas keamanan ini berjaga di sekitar poltar kompleks yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Sejumlah awak media masih menunggu di depan pintu gerbang kompleks untuk memantau apakah mantan Kadif Propam tersebut sudah kembali ke rumahnya setelah menjalani pemeriksaan di Mako Brimob. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.